Jadi periset di negara seperti Perancis, saya kerja di Perancis, di kota Toulouse, yang notabene tidak berbahasakan Inggris, ya nyali saya sudah mulai terbentuk di situ kan, karena sudah pernah merasakan zona yang tidak nyaman, yang lebih tidak nyaman gitu. Nah itulah yang membuat makin lama, makin berani ambil resiko, sampai akhirnya... Nah ini menariknya sebagai asisten profesor di UK. Kalau melihat dari sistem pendidikan, mungkin dari perguruan tinggi Prof. Bagus, apakah mungkin ada beberapa sistem pendidikan yang bisa diterapkan di Indonesia, yang Mas Prof. Bagus sendiri rasakan? Saya nggak mau selalu bilang gitu, oh ada di sini yang di UK lebih bagus, di Indonesia diterapkan, ada yang di Perancis lebih bagus, di Indonesia diterapkan. Negaranya konteksnya berbeda-beda. Contoh terakhir saya UK lah ya, UK. UK itu tua, Mbak Oki. Jadi universitas di UK itu seperti Oxford, Cambridge, itu sudah ada, bahkan Oxford sudah ada sebelum kalkulus ada. Jadi mereka sudah melampaui beberapa proses pencarian jati diri, roles dari university, sistem akademik dan edukasi yang sudah tepat, sehubungan dengan karakter orang UK. Saya nggak percaya ada sesuatu hal yang bisa di-transplant langsung ke sisi pendidikan Indonesia. Seperti pendidikan Indonesia, ramahnya itu sangat berbeda dengan di UK. Ada sih beberapa yang bisa dicontoh sebagai bahan aspirasi lah. Bahwa di UK itu, sebukan tadi kita ngomong tidak sensitifnya mereka terhadap power balance. Sains itu lebih tumbuh subur di UK, karena seorang asisnya profesor bisa telak-telak bilang guru besar salah. Misalnya, atau seorang murid bisa bilang seniornya salah. Sains hanya bisa tumbuh di ranah di mana orang bebas untuk mengutarakan pendapat bahkan yang kontroversial. Nah di Indonesia ini, nomor satu universitas itu dosennya kebanyakan adalah PNS. Di UK nggak ada PNS. Di UK saya makanya bebas untuk pergi besok ke University of Cambridge, untuk ke Imperial, kalau mereka menawarkan paket yang lebih besar, segala macam, bebas-bebas aja perginya. Di sini nggak mungkin bisa seluas itu. Maka dari itulah ada beberapa yang perlu kita benahi, bagaimana caranya agar kebebasan untuk berdialog di bidang saintis, saintifik, bahkan di ilmu-ilmu sosial yang sifatnya mungkin bisa kontroversial, itu bisa diberikan keleluasaan di Indonesia. Jadi kalau boleh agak sedikit segue, saya selalu bertanya, kira-kira apa sih artinya universitas? Tadi Mbak Vy bilang prof bagus, prof bagus itu dari kata profesor. Profesor itu kata dasarnya profes. Mengutarakan sesuatu. Mengutarakan apa? Ilmu yang dia miliki? Bisa jadi, tapi pada zaman dulu, tradisi dari universitas adalah untuk mengatakan hal-hal yang kontroversial. kelihatannya berhubungan dengan teologi. Di budaya Anglo-America dan Eropa. Seperti itu kan. Jadi dia diberikan keleluasaan untuk bicara hal-hal yang bahkan kontroversial di dalam konteks universitas, dan diberikan tenur, supaya dia nggak bisa dipecat. Kenapa? Karena di dalam universitas itu, ada mikrokosme demokrasi di situ. Apa yang harus diujikan, itu diujikan di dalam universitas dulu. Ide apa yang akan dimanifestasikan di masyarakat, diuji di dalam universitas. Kalau dia tahan uji, tahan debat, dia baru keluar di dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Maka di dalam universitas nggak boleh ada hirarki, kecuali hirarki of competence. Nah, saya lihat di ranah spiritual akademik Indonesia, itu masih ada hirarki-hirarki seperti itu. Nah, itu kalau kita bisa perbaiki, sedemikian hingga akademisi itu bebas menjalankan fungsinya. Indonesia punya sistem yang robust, yang setelah lima tahun kemudian, dari sejak diujikan di dalam universitas itu, bisa keluar di dalam masyarakat sebagai sistem pemikiran yang baru, sistem kepemerintahan yang baru, polusi-polusi yang baru. Itulah yang orang kadang salah artikan, karena orang berpikir universitas itu produsen tenaga kerja aja. Berarti sebenarnya beberapa kebijakan-kebijakan itu tidak bisa berjalan jangka panjang di Indonesia. Karena ada perubahan-perubahan ya. Betul. Tidak stabil bisa kita katakan jika kita bandingkan dengan UK. Betul. Karena perubahan yang stabil itu lahir dari grassroot, gitu ya. Kalau dari top-down, nanti presidennya ganti, menterinya ganti, ya berubah lagi. Begitu kan. Tapi universitas itu, jangan dipikir bahwa kapitalisme atau demokrasi itu di Amerika atau di Inggris, walaupun versinya beda. Itu lahir dari top-down. Enggak. Itu lahir dari proses yang sangat panjang. Universitas terlibat di dalam di situ, membentuk pemikiran masyarakat. Sehingga yang terjadi di sistem judisialnya itu adalah hanya manifestasi dari apa yang memang sudah membumi. Oke. Gitu loh. Gak bisa polisi merakyat tahan lama berkesinambungan tanpa universitas punya buy-in di situ. Iya. Atau ormas-ormas kemasyarakatan. Iya. Sangat besar sebenarnya pengaruh universitas ya. Sangat besar. Yang belum mungkin bisa dikatakan belum menjadi perhatian yang cukup dari pemerintah kita. Cukup atau enggak kan relatif. Oke. Saya enggak tahu pikirannya mas menteri ya. Iya, oke. Tapi ada arah yang bagus. Ada arah yang bagus. Kita harus give credit when credit is due. Ada shake up di sistem pendidikan Indonesia. Entah aplikasinya masih relevan atau tepat atau segala macam itu masalah peripheral gitu ya. Oke. Tapi ada semacam disconnect antara dunia industri dengan dunia edukasi itu jelas. Iya. Edukasi, riset, inovasi. Gak nyambung. Tapi Mas Bagus sendiri jadi panggilnya Mas Bagus nih ya. Iya, enggak apa-apa lebih bagus. Lebih dekat gitu. Nah, ini adalah fokus di riset sebenarnya di UK. Lebih banyak riset-riset yang dilakukan. Nah, menariknya ternyata walaupun jadi asisten profesor di sana, riset-riset itu juga bisa di-share di Indonesia. Iya, jadi formalnya saya adalah staff research and teaching. Jadi 40% waktu saya riset, 40% teaching, 20% admin. Oke. Yang saya lihat, Indonesia dengan UK itu bisa bersimbiosis secara inovasi. Ada beberapa ilmu-ilmu di UK, iklim riset yang bisa di-transfer ke Indonesia. Itulah peran saya dan beberapa diaspora akademik yang sekarang mulai punya pengaruh di UK, di US. Di UK ada sekitar 40 orang. 40-50 orang. Jadi mereka coba berpikir sekarang, bagaimana caranya membawa ekspertis dari universitas mereka ke Indonesia. Itu namanya knowledge exchange, transfer teknologi. Itu yang China lakukan mungkin di atas 30-40 tahun yang lalu. Ketika mereka enmas mengkirim mahasiswa-mahasiswi China itu ke luar negeri, jutaan orang. Kemudian pada kira-kira 30 tahun yang lalu ditanyakan, kenapa yang balik cuma 300 ribu orang kira-kira? Orang di situ pikir pada waktu itu, wah nggak balik modal. Tapi akhirnya sekarang, China itu jadi negara scientific super power ketiga setelah Amerika dan Eropa. Nah, saya berpikir bahwa Indonesia sudah harus punya strategi yang mengarah kepada transfer teknologi, mengarah kepada knowledge base ekonomi, bukan sekedar jual bahan mentah atau resource base ekonomi. Kriteria dari negara menjadi knowledge base ekonomi itu adalah upskilling orang, sumber daya manusia, sebagai career knowledge, strengthening higher education institution, agen, sebagai pencetak knowledge, dan knowledge exchange. Saya main di sini, di knowledge exchange. Nah, apakah kalau saya perhatikan juga beberapa kali, Mas Bagus juga sering bolak-balik dari UK ke Indonesia. Apakah ini juga setangkain dengan untuk membangun atmosfer itu di Indonesia? Saya ini agen, agen knowledge exchange, jadi begitu. Bisa juga disebut mini diplomat sebenarnya. Bahwa diplomat itu sebenarnya semua orang yang membawa citra Indonesia ke luar negeri kan. Yang saya coba lakukan adalah, dan bersama dengan beberapa akademisi yang tadi saya bilang sudah mulai berpengaruh di UK, adalah untuk membawa serta institusinya agar mau melirik Indonesia sebagai main partner for research collaboration. University of Nottingham adalah Russell Group University. Kalau di US namanya Ivy League. Seperti itu. Jadi, lumayan dominan dalam mengakuisisi dana hibah riset di UK. Research Intensive University. Jadi, di situ tempat misalnya di mana MRI, yang kalau otaknya geger otak gitu, dimasukin dalam MRI. Nah, MRI itu ditemukan di Nottingham. Dapat Nobel Prize itu, Sir Peter Mansfield. Nah, jadi dia punya legacy yang kuat di bidang tertentu. Salah satunya medisin. Nah, ini kemudian bisa diaplikasikan untuk memperkuat sumber daya di Indonesia. Memperkuat rumah sakit, memperkuat medisin faculty di Indonesia. Jadi, kita coba bawa ekspert ke Indonesia bulat balik. Untuk meyakinkan mereka, meyakinkan University untuk mengeluarkan funding untuk beli tiket pesawat. Supaya terjadi diseminasi riset yang makin akrab. Antara University di UK dengan di Indonesia. Oke. Kita buat struktur, buat konsorsium untuk memfasilitasi free movement for knowledge. Iklim di Indonesia, jalur saya, kaki saya akan kasarnya. Itu kurang pijakan di luar negeri ini. Nah, itulah yang coba kita jembatani. China itu menggunakan cara seperti itu. Negara-negara yang lain, gitu loh. Mereka pasang sebuah institut. Di China itu ada Confucius Institute. Mungkin di Inggris ada British Council, Allianz France-Alem, gitu. Gota Institute, gitu. Mereka pasang-pasang akademik disitu. Kenapa? Sebagai sebuah anchor, gitu. Terima kasih.